Halo, kembali lagi dengan John Cresolver di YouTube channel Belajar Sound ini sudah lama banget tidak upload video karena ada beberapa kesibukan dan juga liburan yang bikin kurang waktu untuk upload video-video setiap minggunya tapi sudah kembali lagi, kita bisa belajar bareng lagi di channel YouTube Belajar Sound ini jadi langsung saja materi hari ini saya ada materi mixingan, genrenya alternatif rock jadi ada yang minta tolong di mixingin, jadi sudah saya mixing, sudah saya kirim, hari ini kita akan dengerin vokalnya tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke DAW, jadi ini ada track lumayan sekitar 20-27 track, 26 karena ada yang tidak terpakai di atas ini ada 26 track, genrenya alternatif rock, jadi genre yang cukup berat, kita akan dengerin bagian yang ada vokalnya kita orang, negeri ini negeri orang pintar tapi sayangnya, orang tuju sulit ditemukan yang katanya, hati negara tapi nyatanya berampok buka lanjut oke oke, kira-kira segitu dulu untuk track yang kita dengerin jadi disini memang dia instrumentasinya tidak terlalu banyak, drum, bass, gitar sama isian vokal, sama ada sesekali ada efek-efek macam-macam nih kita akan dengerin vokalnya untuk di genre yang seperti ini pada umumnya dia berbeda dengan mixing vokal pop vokal pop itu biasanya musiknya disini vokalnya lebih nonjol pada umumnya seperti itu jadi vokalnya lebih jelas orang bilangnya in your face depan banget itu karakter dari lagu pop pada umumnya tapi kalau rock ini dia agak berbeda vokalnya kadang justru agak mundur bahkan mungkin sejajar bahkan mungkin agak di bawah dikit level instrumen gitar, drum, bassnya nah disini kasusnya selalu rupa memang permintaan kalian dia tidak mau vokalnya terlalu maju jadi saya sedikit nyelipin pas di bawah jadi kedengeran tapi bukan yang jelas banget in your face nah ini vokalnya nah kita akan solo dulu vokalnya saya akan solo vokal groupnya karena dia ada beberapa ada main vokal ada ini saya group vokal nah jadi ini emang kalau teman-teman denger ini karakter vokalnya udah tergencet banget udah proses banget udah ada efek segala macem nah kita dengerin versi polosnya jadi semua eki ini akan saya lepas kirimannya terus kita cek di channel channel ini channel vokal ada beberapa processing yang saya lakukan nah ini kita solo vokal utamanya main vokalnya kita dengerin kata orang negeri negeri ini negeri orang pintar tapi sayangnya orang jujur sulit ditemukan nah jadi memang dari file aslinya sama kliennya udah ditempel sama delay yang dia pengen jadi udah diatur dia pengen pengulangannya berapa kali dia pengen timingnya seperti apa bagi saya tidak masalah ketika menerima track yang seperti itu yang penting tracknya bersih bagus dan bisa digunakan nah ini bisa digunakan bagus bersih kita hanya perlu memoles lebih lanjut untuk dia bisa masuk ke musik yang rame tadi yang pertama tuh saya ada gain staging mv meter seperti biasa biar levelnya tuh level tertinggi itu mentoknya di minus 18 dbfs ini cara saya bekerja untuk semua track saya lakukan hal yang sama jadi ini minus 6 db lalu saya pasang yang namanya plugin from the away sederhananya ini adalah plugin preamp plugin preamp itu cuma buat nambah karakter doang nah pada umumnya ketika dipasang satu doang dia nggak akan gitu kedengeran maksudnya di satu channel tapi ketika saya pasang di 26 track ini dan saya lepas biasanya dia efeknya akan lebih terdengar nah jadi kita dengerin aja tanpa from the away ini tanpa preamp vokalnya sama pakai preamp tanpa preamp dulu oke pakai preamp kata orang negeri ini negeri orang pintar sekali lagi ya kita dengerin bedanya kata orang negeri ini negeri orang pintar kata orang negeri ini negeri orang pintar dia pertama secara level naik ya secara level naik nggak banyak tapi yang lebih berasa tuh dia karakternya beda ya menurut saya nih ketika dipasangin preamp ini di satu vokal ini jadi lebih nembak lebih nonjok coba kita dengerin yang kalimat pertama ya kata orang bypass kata orang oke pasang preamp kata orang dia secara level naik dan secara karakter berubah jadi sedikit lebih ada tendangannya nah itu pertama yang saya pasang di vokal kita pengen tendangannya biar dia bisa nongol nanti itu pertama kedua saya pasang eki eki nya sederhana nggak banyak ini tanpa eki itu polos ya kata orang negeri ini negeri orang pintar secara bunyi itu oke aman nggak ada sengau-sengau nya nggak ada ringing nggak ada fundamental yang ngaco nggak ada resonance nah jadi saya pasang eki nya polos aja sebenarnya ini low cut low cut 200 karena saya nggak butuh low-low banget dari vokal ini sama saya ada tonggolin dikit di satu kilo kenapa satu kilo? biar dia bisa nongol ketika dia lagi main sama gitar lagi rame kata orang negeri ini negeri orang pintar nah saya matiin satu kilonya kata orang negeri ini negeri orang pintar pasang lagi kata orang negeri ini negeri orang pintar jadi ada sedikit nongol dikit di huruf-huruf vokalnya terutama jadi nanti dia ketika rame-rame walaupun levelnya level vokalnya di bawah rata-rata dia tetap kedengeran dengan jelas ngomong apa liriknya apa masih kejelas nah yang terakhir dari channel ini processing saya ada ini ini 1176 emulasi T-rex dari IQ Multimedia nah disini sebenarnya vokalnya itu dia dinamikanya aman gak terlalu naik turun tapi pengen saya gencet memang buat dapetin karakternya aja coba kita lihat ya ini gen reduksinya sebanyak apa perhatikan yang di tengah kotak ini vayometernya oh ini belum nyala oke lagi lagi dengerin bypass kata orang negeri ini negeri orang pintar tapi sayangnya orang jujur sulit ditemukan pasang lagi kata orang negeri ini negeri orang pintar tapi sayangnya orang jujur sulit ditemukan oke ini saya compress agresif banget jadi kalau dilihat dari jarumnya itu hampir minus 7dB ya saya compressnya cukup agresif rasionya 8 8 banding 1 nah kenapa saya bikin agresif ini karena karena begini pertama dia ada kadang sedikit beberapa kata yang level 9 naik turun makanya saya perlu compress sehingga dinamikanya menjadi sangat sempit kenapa dinamikanya sangat sempit karena dia perlu mengimbangi dinamika sempit lainnya dari track yang lain jadi misalnya gitar listrik itu dinamikanya sudah sangat sempit bass drum yang di genre rock ini dinamikanya sudah sempit jadi mereka itu kencang terus dinamikanya sempit tidak yang kadang naik turun nah sementara vokalnya kalau dia naik turun dinamikanya ketika diadu sama musik yang dinamikanya sempit vokalnya nanti kadang tenggelam kadang nongol kadang tenggelam kadang nongol makanya dia harus sama-sama sempit jadi dia bisa masuk dinamikanya sempit sempit cocok jadi kalau musiknya dinamikanya lebar banget vokalnya sempit jadi malah kebalik juga ntar pas musiknya turun vokalnya kekencengan karena tidak ada dinamikanya sementara ini di genre seperti ini musiknya sudah kencang jadi kita perlu tahan vokalnya biar kegencet nah kemudian setelah saya compress ekor delaynya pun naik secara levelnya ini perhatikan ya ini saya putar di bagian sini sama bypass lagi ya pasang bypass pengulangannya tuh delaynya tuh jadi lebih turun levelnya sementara ketika di compress jadi naik ini menjadi keuntungan bagi saya sehingga nantinya pas di mixing rame-rame delay yang tadi itu ekor tadi tetap terdengar tanpa ketimpa sama musik oke jadi untuk processing vokalnya sebenarnya tidak terlalu ribet ya tidak terlalu ribet processing vokalnya sama sama semua untuk backing vokalnya untuk vokal low, vokal high processing nya sama persis nah kemudian saya kirim ke group nah di group ini saya ada kasih pita emulasi pita nah sebenarnya emulasi pita ini cuma buat nambah karakter tambahan sama kasih sedikit compression ketika vokalnya itu rame-rame nyanyi kita putar aja bagian yang vokalnya semuanya semua track nya ada vokal ini ini berarti kan ada 4 vokal dia akan secara tidak langsung ngasih efek compression coba ya bypass dulu nah itu udah pakai tape sekarang coba kita dengar bypass nah sekarang saya kasih tape negeri ini negeri ini negeri ini negeri nya para pemimpin coba ulang bypass negeri ini negeri ini negeri nya para pemimpin dikasih tape jadi dia ngasih karakter sekaligus ada efek compress jadi kayak bass compression yang saya pasang disini kemudian yang terakhir untuk processing vokalnya adalah saya kasih low cut lagi biar gak terlalu kotor bawahnya sama atasnya saya kasih high cut biar halus jadi gak terlalu istilahnya vokalnya gak terlalu bright ya ini bypass dulu nah sekarang saya pasang nah berasa ya low nya jadi lebih tipis sama high nya sedikit mendem ketika dilepas negeri ini negeri nya para pemimpin pasang negeri ini negeri nya para pemimpin nah saya gak perlu low nya banget kenapa? karena udah rame dari gitar, dari bass, dari drum udah lame nah ketika udah rame kayak gitu terus vokal juga ngasih frekuensi low malah nanti akan kotor ngotorin area yang sebenarnya kita perlu untuk bass, untuk gitar, untuk drum jadi lebih baik vokalnya saya buang saya buat agak tipis tapi ketika nanti didengerin rame-rame dia justru malah blind in duduk di tempat yang udah disediakan istilahnya seperti itu jadi ini vokal yang sudah jadi processing nya tadi saya urutin ulang dari awal pertama ada preamp buat ngasih karakter vokal yang lebih punchy kemudian saya ada EQ untuk ngalusin low nya nongolin 1 kg kemudian saya compress gila-gilaan 7 db buat dapetin karakter dan nge-levelin si dinamika vokal udah itu semua dikirim ke satu bass saya kasih tape pita biar dia ada compression yang dikit sama karakter tambahan kemudian saya low nya saya potong lagi high nya saya cut juga biar lebih halus atasnya nah kira-kira itu cara saya mixing vokal untuk genre musik alternatif rock seperti ini nah teman-teman kalau misalnya merasa pengen belajar lebih dalam lagi bisa langsung cek link di instagram instagram belajar sound untuk daftar di kelas mixing basic mixing kelas by belajar sound nah terus juga teman-teman kalau merasa punya proyek lagu nih merasa kayaknya cocok lagunya sayang mixing silahkan juga untuk hubungi saya lewat instagram nah kira-kira itu aja untuk video pembahasan kali ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih